Intro Kisah Bida'a Amalia pertama dalam Islam Bida'a itu kan banyak ya Bida'a itu banyak Ada Etikodia, ada Amalia Bida'a Etikodia itu yang pertama dalam Islam Ada yang mengatakan Bida'a Qadari Ada yang mengatakan Bida'a Syiah Kalau Bida'a Amalia yang pertama itu Bida'a Dikir Berjamaah Yang terjadi di Kufa Jadi Abu Musa al-Ash'ari mendatangi rumah Abdullah ibn Mas'ud Melaporkan, saya melihat di masjid Ada kelompok manusia berkelompok-kelompok Setiap kelompok dipimpin oleh satu orang Ayo, bertasbih seratus kali Sama-sama bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah Tahmid, seratus kali Sama-sama baca, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah Takbir, seratus kali, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar Jelas ya? Maka ibn Mas'ud mendatangi mereka Kemudian ibn Mas'ud bertanya Apa yang kalian lakukan ini? Apakah kalian berada di atas agama Yang lebih baik daripada Apakah kalian berada di atas petunjuk Yang lebih baik daripada petunjuk Nabi Muhammad SAW Karena Nabi dan para sahabatnya Tidak ada yang melakukan seperti ini Jadi kalian ini hanya ada dua kemungkinan Hanya ada dua kemungkinan Kemungkinan yang pertama Kalian berada di atas petunjuk Lebih baik dari petunjuknya siapa? Nabi Muhammad Atau yang kedua Kalian sedang membuka pintu kesesatan Itu jelas bahasa apa? Bahasa ibn Mas'ud Itu orang yang berbicara agama seperti itu Tidak ada Abu Abu Kata beliau Kata Abu Musa Al-Ash'ari Beliau mengaduk kepada sahabat ibn Mas'ud Tadi kulihat di masjid Sekelompok orang Buat halakoh-halakoh Buat kumpulan-kumpulan majelis Tidak satu Tapi banyak halakoh Mereka duduk menunggu sholat Di setiap halakoh Ada satu orang yang memimpin Di tangan mereka Ada kerikil-kerikil Lalu pemimpinnya berkata Bertakbirlah seratus Mereka pun bertakbirlah seratus Bertahlillah seratus Mereka pun mengucapkan La ilaha illallah seratus Bertasbihlah seratus Mereka pun mengucapkan Subhanallah seratus Kemudian Sahabat ibn Mas'ud Setelah itu pun Mendatangi majelis-majelis tadi Salah satunya Lalu apa kata ya sahabat ibn Mas'ud Waihakum ya ummat Muhammad Celaka kalian wahai ummat Muhammad Ma asra ahala katakum Cepat sekali kalian binasa Innakum la'ala millatin Hiya ahdamin millati Muhammadin S.A.W Aumuf tatihubah bidhalalah Sesungguhnya kalian ini Lebih diatas petunjuk Dibanding Nabi Muhammad S.A.W Atau kalian ini Pembuka pintu Kesesatan Luar biasa Kerasnya beliau mengingkari Orang yang berkumpul tadi Yang juga berzikir Jadi zikir itu Salah satu isi Dari perkumpulan itu Isinya mereka berzikir Berjamaah Tapi bukan itu Yang diingkari Bukan isinya Bukan zikir Dan baca Qur'annya Tapi lihat Ketika ibn Mas'ud Berdalil Mengingkari mereka Lihat dalil yang dibawakan oleh ibn Mas'ud Kata ibn Mas'ud Di akhir hadis Apa kata ibn Mas'ud Sesungguhnya Rasul S.A.W Pernah menyampaikan hadis Kepada kami Bahawa nanti Akan ada satu kaum Yang mereka membaca Al-Quran Tapi tidak melewati Tenggorokan mereka Demi Allah Aku tidak tahu Barangkali Kebanyakan kaum itu Adalah kalian Coba lihat Para jamaah Para ustad Ketika ibn Mas'ud Membawakan dalil Sama sekali Ibn Mas'ud Tidak mengatakan Wahai kaum Karena nabi Tidak pernah zikir berjamaah Tak pernah Ibn Mas'ud Mengatakan itu Dan ibn Mas'ud Tidak mengatakan Wahai kaum Karena zikir itu Masing-masing Bukan itu Yang dibawakan dalil Tentang Khawarij Sebab mereka Orang luar datang Ingin menentang Penguasa Sahabat Osman Atau sahabat Ali Kemudian dengan cara Menggalang masa Buat majlis-majlis Cerita yang banyak Dusta Itu yang diingkari Untuk lebih jelasnya Di riwayat lain Riwayat Imam At-Tabroni Dari Qais bin Abi Hazim Apa kata beliau Disampaikan kepada Ibn Mas'ud Adanya orang yang Nyampaikan cerita-cerita Kisah tadi Kisah dusta tadi Yang mereka buat majlis Di malam hari Lalu orang itu Berkata kepada manusia Ucapkan seperti ini Yang tadi itu Zikir 100 Tasbih 100 Tahlil 100 Apa kata Ibn Mas'ud Kalian ini lebih mendapat Petunjuk dari Nabi Muhammad Wa ashabi Dan sahabatnya Atau kalian ini Sedang bergantung Dengan ekor Kesesatan Jelas di hadis Tabroni ini Disebutkan Bahwa majlis itu Majlis Kisah Kosos Majlis yang memang Pertama kali Mengadakannya Adalah khawarid Itu yang dibenci Dan diingkari Oleh Ibn Mas'ud Tidak ada sedikit pun Indikasi Zikir berjamaah Memang di antara Amalan mereka Ada zikirnya Ada zikir berjamaah Tapi bukan itu Yang diingkari Mereka juga Baca Quran Bukan baca Qurannya yang diingkari Tapi majlis ini Majlis yang punya Misi Untuk melakukan Kejahatan Menyampaikan Cerita-cerita Dusta Kosos Insya Allah Para Ustaz Salafi Kenal itu Majlis Kosos Di zaman sahabat Sangat diingkari Karena penuh Dusta Padahal Kata Ulamak Salafi Sampai sekarang Kalau kososnya itu Cerita itu Tidak ada dustanya Sama sekali Tidak dilarang Bahkan baik Para jemaah Demikianlah Dalil Yang sering Dijadikan oleh Ustaz-Ustaz kita Ustaz Salafi Bahwa zikir Berjamaah Sesat Haram Padahal Bukan itu Sama sekali Itu hanya pendapat Sebagian Ulamak Salafi Khusususnya zaman sekarang Sedangkan Ulamak Salafi Di zaman dulu Tak memahami itu Mereka memahami Yang diingkari oleh Ibn Mas'ud Adalah Karena mereka Cikal bakal khawarid Karena mereka Di majlis itu Menyampaikan Kosos Cerita-cerita Dusta Bukan karena Berzikir Berjamaah Yang lucunya Dan sangat Disayangkan Bahkan Sebagian Ustaz Salafi Ada yang mengatakan Inilah dalil Bahwa bid'ah Pertama Di Islam Adalah Zikir Berjamaah Subhanallah Tidak pernah Ada satupun Ulama Salaf Di tiga generasi Memahami Bahwa dalil tadi Menunjukkan Zikir Berjamaah Adalah Bid'ah Pertama Tidak ada Ustaz Antum saja Memahami sendiri Atau mungkin Ulama Salafi Belakangan ini Dan Antum Taklit Terima kasih